Kepala Staff Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC telah merilis pernyataan resmi terkait total dampak serangan Israel pada Sabtu Dinihari terhadap wilayah Barat Teheran Iran, 26 Oktober 2024. Melalui laman situs resminya, IRGC melaporkan total korban jiwa sebanyak 4 personel militer. Dua martir yang tewas saat bertugas di perbatasan Barat Teheran yaitu Mayor Hamseh Jahandideh dan Perwira Muda Mohamad Mehdi Sahrohifar, sedangkan dua orang lainnya yaitu Mayor Sajjad Mansuri dan Perwira Muda Mehdi Nakofi terluka berat pada saat serangan. Meninggal pada Sabtu sore setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Selain korban jiwa, Iran juga melaporkan kerusakan pada satu baterai dan beberapa radar sistem pertahanan udara yang terkena roket pesawat Israel. Dalam pernyataan yang sama juga menggarisbawahi pelanggaran berat hukum internasional karena agresi dilakukan melalui wilayah udara yang dikuasai markas militer Amerika di Irak, sehingga Iran berhak untuk menanggapi secara sah dan pada waktu yang tepat, serta menekankan perlunya gencatan senjata yang langgeng di Gaza dan Libanon untuk menghentikan pembantaian terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Terima kasih telah menonton!